Intro Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid ketiga pada kamis 8 Oktober 2015 Paket kebijakan ekonomi jilid tiga bertujuan untuk mendorong dunia usaha sehingga berpengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat Seperti yang dimuat dalam laman Tempo.co Menteri Keuangan Bambang Brojo Negoro mengatakan kebijakan ekonomi jilid tiga terdapat empat bidang yang menjadi fokus pemerintah Di antaranya, dalam kebijakan ekonomi jilid tiga fokus pemerintah yang pertama adalah memberikan kredit modal kerja bagi perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK Pemerintah memang sedang menargetkan tingkat pengangguran dapat turun ke angka 5,6% pada 2015 dan 5,2 hingga 5,5% pada tahun mendatang Selain itu, dalam kebijakan ekonomi jilid tiga, pemerintah juga akan berfokus pada kredit ekspor yang diprioritaskan bagi perusahaan yang mengembangkan industri padat karya dan usaha kecil menengah Pemerintah akan memberikan subsidi bunga untuk menyalurkan kredit ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor Indonesia Kebijakan ekonomi jilid tiga juga berfokus untuk meningkatkan investasi Langkah terbaik untuk meningkatkan perekonomian nasional adalah dengan membuka peluang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia Dalam kebijakan ekonomi jilid tiga, pemerintah juga akan mendorong pemulihan daya beli masyarakat Dengan kebijakan ini, pemerintah rencananya akan menurunkan harga BBM jenis premium tarif dasar listrik dan harga gas LPG Terima kasih telah menonton!